Pak Kiswayo, waktu kita cukup terbatas, langsung saja Pak, kita ke Buka terlebih dahulu, Sambuka, ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Pak Kiswayo. Yang pertama untuk Buka, saya akan coba sapa, ini pertanyaan dari Bapak Santoso, dari Kediri ini. Sesak nafas, saya mikirin Porto Buka Merah pekat ini, bagaimana analisisnya untuk Buka? Dan selanjutnya Buka juga ditanyakan oleh penanya dari WhatsApp interaktif, karena ada Bapak Andre di BSD, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Buka di level 904, ini jauh dari harga IPO. Bagaimana menang melihat rekomendasi dan analisis untuk Buka, Pak Kiswayo? Kalau saya lihat Buka, ini memang down track piece, dan saya lihat kok sebelumnya kenapa turun terus berhari-hari seperti ini. Saya malah curiga, memang ada beberapa berita sudah menyatakan bahwa beberapa rasa darah sudah mulai kakus. Buka lapang ya, sepertinya jangan lupa bahwa akan ada pergantian indeks LQ45 di bulan Februari, tahun depan. Kayaknya mereka semua sudah, sebagian Pak Kediri ini sudah memprediksi bahwa ini Buka lapang akan dikeluarkan dari indeks LQ45 di prode berikutnya. Sehingga mereka sudah mulai mengurangi dulu atau mereka plus, bersih-bersih, jangan datakan begitu kan. Jadi saya lihat mungkin ini level bawahnya itu adalah level 450 sampai level 400. Baik, 450 sampai 400 nyangkut di level 900 cukup jauh Pak Kiswayo. Itu saya juga bimung kalau sudah terlalu jauh begini ya, karena sebetulnya harusnya, harusnya logikanya kalau sama gitu. Seperti ini akan ada koreksi ke atasnya dulu sih. Oke, baik. Ini kok nggak ada koreksi ke atasnya, ini yang mungkin kalau mau cut loss ya harus tumbuh ada koreksi ke atas dulu ya. Seperti itu, jadi kayak unilever, unilever kan sempat turun-turun dulu, bisa ada koreksi ke atas baru turun lebih dalam. Oke, rekomendasinya Pak Kiswayo, dengan nyangkut di level atas ini, di haul saja terlebih dahulu Pak? Ya kalau mau cut loss, kalau berani cut loss ya silahkan, karena sudah jauh banget. Tapi memang ada kemungkinan, harusnya ada teknikal ribuan dulu lah, naik dulu ke atas dulu seharusnya. Suma nggak tahu berapa dia baru mengetahui ke atas dulu lah, begitu. Baik. Karena tekanan jualnya masih besar sih saya lihat. Oke, Pak Kiswayo kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Untuk saham BNBA Pak, untuk BNBA juga ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bapak Andrias di Semarang, BNBA minggu depan sudah punya di Rp3.600 ini. Dan BNBA juga ditanyakan oleh penanya yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami, Ibu Lisa Adi Medan. BNBA kalau mau entry sebaiknya di harga berapa. Analisis sana untuk BNBA. BNBA sih ini masih ada support di level Rp3.400 ya. Tapi kalau sampai terlalu di bawah Rp3.400, dia bisa turun lagi balik-balik arah Rp3.200-an lebih. Jadi saran saya sih, mungkin kalau mau beri itu agak koreksi mungkin di level Rp3.500, tapi harus di jaga Rp3.400. Kalau terlalu di bawah Rp3.400, dia bisa turun lagi sih gitu. Oke. Sudah ambil posisi di Rp3.300, Pak? Sudah profit? Halo Pak Kiswayo. Pak Kiswayo. Ya, pertanyaan terkait juga dengan BNBA tadi, Pemirsa. Ibu Lisa di Medan, BNBA mau entry sebaiknya di harga berapa, tadi juga disampaikan. Dan tadi juga sudah ambil posisi BNBA di level Rp3.500-an, Pemirsa. Dan selanjutnya, sudah beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas lagi, Pemirsa. Dan tadi untuk BNBA juga sudah direkomendasikan di 2,92%. Kemudian beberapa saham lainnya, cukup banyak yang masuk, ada yang menanyakan MPP, Pegas. Kemudian juga beberapa saham lainnya. Dan tadi pun juga sempat disinggung, Pemirsa untuk buka. Tadi penjelasan dari Bapak Kiswayo untuk buka, mengalami koreksi yang cukup dalam. Ini cukup jauh dari level IPO untuk buka di Rp800-an, Pemirsa. Kemudian tadi ada yang sudah ambil posisi di Rp900. Beberapa rekomendasi tadi untuk buka dari Bapak Kiswayo, kalau untuk averaging down, ini sudah cukup jauh. Tadi juga saya menyimpulkan dari penyampaian dari Bapak Kiswayo, harusnya para investor ini mempunyai trading plan. Jangan tunggu koreksi semakin dalam, ini buka masih tetap di hall. Harus ada batasan-batasan, level support atau cut loss mungkin yang bisa diperhatikan. Pak Kiswayo, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, terputus tadi Pak Kiswayo, kita ke Medan lagi. Ada Bapak Mahmudin Siregat dari Medan. BBKP punya di Rp311, langsung support dan resistennya untuk BBKP, Pak Kiswayo. BBKP, kalau saya lihat ini... BBKP... BBKP itu tadi harusnya sih level Rp300-an ya harusnya. Biar Rp300-an ya harusnya... Rp300 itu menjadi resisten kuat dulu. Oke. Kalau dia tebus ke atas Rp300 mungkin ya karena Rp350. Yang perlu dijagai di bawahnya adalah level 280 sih. Baik, support yang dijaga Rp280 sudah ambil posisi di Rp311 dan BBKP hari ini ditutup di Rp296 dan direkomendasikan di hall saja. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Kusnawan dari Malang untuk depo di Rp700 ini baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia beberapa waktu lalu. Secara teknikal sudah tergambar tidak Pak untuk depo, Pak Kiswayo? Depo kalau baru IPO ini saya agak susah. Soalnya belum ada 6 bulan. Belum ada 6 bulan. Harusnya kalau teknikal itu 1 tahun. Jadi saya agak-agak khawatir sih untuk depo. Tapi dari proyeksinya Anda melihat seperti apa Pak Kiswayo? Kalau lihat depo, ini saya agak-agak bingung nih depo nih ya. Soalnya masih terlalu kecil ya grafiknya ini. Depo, depo, depo. Waktu kita cukup terbatas Pak Kiswayo? Iya, saya nggak bisa analisa Pak. Jadi teknikalnya lagi nggak bisa dulu. Baik, belum tergambar secara teknikal begitu Pak. Karena baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia. Betul. Selanjutnya saya akan coba siapa Bapak Edi dari Bandung ini? MPPA di 535 Pak Kiswayo? MPPA. MPPA ini kalau kita lihat atasnya itu 600, bawahnya adalah 550. Oke. Atasnya 600 sih. Baik Pak Edi di Bandung MPPA sudah ambil posisi di 535. Waktu kita sangat terbatas Pak Kiswayo. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lainnya. Kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung dan berpartis. Pasir bersama kami di waktu dan program yang sama di minggu depan. Pak Kiswayo, terima kasih. Sudah bergabung sehat selalu, Pak. Oke, sehat. Baik, terima kasih. Bapak Kiswayo. 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 Bapak Kiswayo.